oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu guru hebat alhamdulillah kali ini saya akan coba men-share secara singkat panduan praktis khusus sebagai guru tentang aplikasi google classroom barangkali bapak ibu guru ada yang ingin tahu atau ingin belajar mengenai aplikasi google classroom nah google classroom salah satu aplikasi yang sering digunakan di dalam pembelajaran online seperti ini yang akan kita bahas diantara beberapa poinnya ialah yang pertama membuat kelas yang kedua menambahkan siswa yang ketiga membuat informasi dan pengumuman dan yang keempat menambahkan tugas serta yang kelima memberikan nilai oke langkah pertama yang kita akan buat ialah dengan membuat kelas nah bapak ibu setelah masuk ke akun google nya silahkan masuk ke google classroom setelah itu bapak ibu bisa lihat di menu kelas paling atas nah ini sudah ada daftar kelas yang kita miliki untuk mengajar di salah satu sekolah nah bapak ibu jika ingin menambahkan kelas tekan tombol plus lalu buat kelas nah disana ada aturan google nya setelah dibaca klik ini lalu lanjutkan nah bapak ibu silahkan tinggal isi misal kelas 12 IPA bagian dari mana SMA negeri apa misal ya ruangan atau kelasnya atau misal boleh jurusan IPA mata pelajarannya matematik matematika oke kita langsung buat klik buat kelas nah bapak ibu kelas 12 IPA sudah jadi ya artinya bapak ibu sudah membuat berhasil membuat kelas nah di poin selanjutnya kita akan bahas tentang cara menambahkan siswa nah cara menambahkan siswa disini bapak ibu lihat di menu di paling bawah ada forum ada tugas kelas ada anggota nah bapak ibu tinggal klik anggota disana tambahkan siswa nah untuk menambahkan siswa ini tinggal meminta email ke masing-masing siswa misal emailnya oke tambah jika email aktif maka akan ada notifikasi nama dan gambar setelah itu ketik undang maka otomatis bapak ibu sudah mengundang siswa yang tadi sudah diberikan emailnya dan lakukan langkah tadi untuk mengundang siswa-siswa yang selanjutnya langkah ketiga ialah membuat informasi pengumuman dalam membuat pengumuman disini ada kolom forum paling kiri nah bapak ibu bisa ngeklik bagikan dengan kelas mau apa ya informasi apa yang disampaikan kepada siswa-siswi apakah itu tentang nilai apakah itu tentang soal atau kegiatan contoh disini kita akan coba cek pengumuman nah disini saya memberikan pengumumannya bismillah semoga Allah memberikan kesehatan selalu kepada semuanya nah ini di papaman forum kita tinggal bagikan kelas ada tulisan bagikan dengan kelas disini tinggal klik saja bismillah lalu klik segitiga kanan ini ya paling atas nah otomatis semua siswa nanti akan mendapat notifikasi email tentang pengumuman ini lalu yang keempat poin keempat ialah tentang menambahkan tugas di kolom paling bawah ada tugas kelas disana bapak ibu tinggal menambahkan ada tanda plus nah bapak ibu tinggal pilih disana ada tugas ada pertanyaan ada materi atau topik nah jika ingin memberikan tugas klik kolom tugas maka disini bapak ibu tinggal mengisi judul judulnya apa bisa kade berapa nomor berapa ya sesuai rpp lalu disini ada deskripsi kerjakan soal nomor 1 sampai 5 dengan tenggat waktu dari kapan sampai kapan nah kalau ada tenggat waktunya misal hari ini sampai tanggal tenggat waktunya sampai tanggal oke 25 umpama ya lalu nanti bapak ibu tinggal klik kirim segitiga kembali ya saya tidak akan kirim karena nanti kalau dikirim itu akan sampai kepada siswa-siswi sekalian dan poin yang terakhir ialah dengan memberikan nilai cara memberikan nilai ialah dengan mengklik tugas kelas lalu pilih tugas yang akan kita nilai contoh disini ialah peran 5S dalam menghadapi covid-19 diklik saja lalu disini ada beberapa siswa yang sudah mengerjakan ada 6 siswa kita klik saja misalnya disini namanya awal diriski nah kita cek apakah tugasnya sudah sesuai atau belum disini kita lihat ternyata tugasnya sebagian besar sudah diisi nah bapak ibu jika benar sesuai dengan jawaban maka bapak ibu tinggal kasih nilai disini 90 ya lalu klik selesai dan sudah ya klik dimana saja atau kembalikan maka oke selesai maka akan beres ya dimilai hanya berhubung apa namanya tuh ini waktunya sampai tanggal 1 April sudah terlambat maka tidak bisa diberi nilai ya gitu nah ini sudah nilainya 90 ya dan yang lain pun sama tinggal dicek dulu hasilnya seperti apa nanti tinggal lihat apakah sesuai dengan jawaban atau tidak ya nah bapak ibu tinggal kasih nilai nah maka 90 selesai maka nilainya 90 ya nah mungkin bapak ibu itu saja panduan singkat google classroom sebagai guru insyaallah mudah dipergunakan yang jelas salam semangat dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati